Hai kembali lagi di YouTube channel perhuta-huta ini kita review tentang tanaman bawang di lokasi berbeda ini kita gunakan pupuk bioposfat untuk lokasi lahan segini luas kita kita gunakan bibit bawang 50 kg dan untuk bioposfat kita taburi 2 saks atau sekitar 100 kg itu kita taburi kita uji coba tanpa kompos dan tanpa pupuk kimia ini kita review tentang tanaman bawang yang tidak menggunakan kompos dan pupuk kimia di pupuk awal ataupun pupuk dasar ini nanti pupuk susulan pupuk pertama setelah umur dua minggu kita akan taburi bioposfat lagi tapi kita campur dengan pupuk kimia itu unik dan faster Oke ini sebelum kita tanam bawang kita olah lahan dan kita taburi primapur ataupun sentapur untuk mengendalikan hama-hama tanah seperti jangkrik ataupun cacing ataupun penggerak tanah itu ya dan kita taburi luas lahan ini kita taburi 4 bungkus atau sekitar 8 kg supaya hama-hama penggerak tanah ataupun seperti jangkrik bisa mati ya inilah bawang brebes yang kita tanam sangat bagus pertumbuhannya pun oke bisa lihat ini bawangnya masih umur sekitar 10 hari ini bawangnya masih umur 10 hari perkembangan sangat oke dan itu pupuk dasarnya kita gunakan bioposfat ya dan untuk penyemperaian awal kita gunakan bahan bahan aktif di mehipo supaya penggorok daun terhindar ya ini masih mulus dan untuk serangan fitoptora ataupun alternaria kita menggunakan amistartop ya amistartop kita rotasi dengan fungisida sumilek ini sudah kita spray sudah dua kali ya dan untuk perata kita gunakan kenagro ataupun yang lain pun bisa oke dan untuk ulat kita pencegahannya dari kupu-kupu supaya ulat tidak bertelur ataupun kupu-kupu tidak bertelur di tanaman bawang kita gunakan bahan aktif imidacloropit oke merek bebas tapi kita gunakan imidacloropit supaya kupu-kupu tidak bertelur di tanaman bawang kita itulah yang kita gunakan kalau kita lihat dari perkembangan masih oke nanti kita review lagi setelah umur bawangnya satu bulan inilah umurnya masih 10 hari nah seperti ini bisa kita lihat ini yang memotong ini jangkrik ya jangkrik seperti inilah yang kita antisipasi makanya sentapur ataupun primapur kita perbanyak karena di lahan kami ini sangat banyak hama-hama seperti cangkrik ya tapi masih ada satu-satu yang terpotong ini masih mulus ya belum ada itulah yang kita kendalikan menggunakan primapur ataupun sentapur oke untuk serangan alternaria kita pencegahannya dari awal kita tetap menggunakan amstartop dan untuk fungisi damanko jeb kita gunakan primapur untuk molar sepertinya tidak ada penyakit molar ya tapi kita gunakan setelah pengambilan benih yang bagus benihnya juga kita campurkan dengan marshal tepung ya ataupun kita kasih fungisida sistemik ya kita campur mengendalikan penyakit molar itu biasanya bibiknya busuk ya terserang bateri ataupun jamur oke seperti itulah dulu tentang tanaman bawang untuk mengendalikan penyakit-penyakit ulat atau ulat pitoptora alternaria adalah yang kita gunakan kalau masih kurang jelas bisa chatting ataupun WA di nomor yang saya cantumkan ataupun bisa kunjungi di Facebook Manogi Situmorang kita siap jawab pertanyaan-pertanyaan petani-petani Indonesia ini untuk penanamannya supaya lurus kita gunakan pakai emal tali plastik ya kita gunakan tali plastik 7 baris kita tarik sampai sini sampai ujung kita tarik dan untuk emal disini kita pakai garis ya kita pakai garisan itu lah makanya tanaman bawangnya lurus bisa pun lurus kesana ya itu kita kasih garis supaya barisannya tidak miring untuk bedengannya kita gunakan ini ini sekitar 25 cm ya ini tinggi bedengannya 25 cm dari rukan tanah ini untuk anakan lumayan bagus ini benihnya dari brebes ya sangat oke lah oke sobat-sobat petani semoga termotivasi para sahabat-sahabat petani Indonesia jangan lupa subscribe atau share dan like dan like supaya channel kita kembangkan dan petani-petani pemula bisa termotivasi ataupun belajar dari channel ini kita akan tetap upload channel-channel terbaru untuk perkembangan tanaman bawang pemupukan ataupun sistem pengecoran ini tanamannya oke semua ya pertubuhannya juga oke sangat mantap ini ini anak saya inilah calon-calon penerus ini calon youtuber ini ya oke sobat petani terima kasih sudah menonton channel ini mudahan berkembang dan kita tetap semangat dan nanti kita kembangkan channel ini kita kembangkan channel ini terima kasih